Raja Silat Jelit 41. Serbuan musuh di hari perkawinan. Tiat Siesian Seng sama sekali tidak menjawab sebaliknya dengan perlahan ia bangun berdiri. Sedang biji matanya berputar dan melirik sekejap ke arah Lim Feo kemudian kembali menghela nafas. Si pengemis pemabok yang berada di sampingnya saat ini tak tahan lagi untuk bersabar. Tiba-tiba bentak ria keras. Hei Siesian Seng sebetulnya telah mendapatkan kesimpulan apa cepat katakanlah pada muridmu. Bila mana aku yang mempunyai murid seperti dia sekalipun minta nyewaku juga saya berikan kepadanya. Tiat Siesian Seng tidak jadi tergerak hatinya, tapi dengan serius dia maju dua langkah ke depan lalu menoleh dan memandang kembali diri Lim Teo, agaknya dalam hati ia merasa amat sedih sekali. Sekonyong-konyong Lim Teo U teringat kembali akan kejadian yang dialaminya sewaktu berada di lembah kabut di mana ia melihat tulisan yang terukir di atas dinding tebing serta tutup peti mati, tanpa berpikir panjang lagi segera katanya. Suhu, suhu apakah Tecu benar-benar hendak mati? Mendengar perkataan itu, Tiat Siesian Seng jadi amat terperanjat sekali, sepasang matanya terbelalak lebar-lebar dan memandang ke arah pemuda tersebut dengan pandangan tajam. Kau sudah pergi ke lembah kabut tanyanya. Lim Teo pun mengangguk, sedang ia bermaksud untuk menceritakan kisahnya di mana tanpa sengaja dirinya sudah memasuki lembah kabut dan menemui apa yang dilihatnya di dalam lembah tersebut, entah karena apa tidak terlihatlah satu senyuman terlintas menghiasi bibir seorang tua itu. Muridku tidak usah berkata lagi aku sudah tahu, ujarnya. Sebentar kemudian senyuman itu pun telah lenyap kembali, tanyanya lagi. Muridku, aku menghitung diriku sewaktu tiba di Gunung Heng San telah memperoleh pengalaman yang aneh, apakah urusan ini sungguh-sungguh akan terjadi? Lim Teo yang mendengar Tiat Siesian Seng mengungkat peristiwa yang terjadi di Gunung Heng San di mana ia sudah bertemu dengan Qing Jie yang berhati polos lincah dan sangat romantis itu tak kuasa lagi wajahnya berubah memerah. Tetapi ketika dipikirkan yang dimaksudkan sebagai pertemuan aneh oleh Tiat Siesian Seng ia jadi bingung hampir-hampir saja nyawanya akan lenyap bagaimana mungkin hal ini dikatakan sebagai pertemuan apa yang kau maksudkan karena Teo Chu benar-benar tidak mengerti, ujarnya kemudian. Selesai berkata dengan metu, terbelalak lebar-lebar ia memandang ke arah Tiat Siesian Seng dan menanti jawabannya. Tiat Siesian Seng yang melihat Lim Teo tak dapat menjawab pertanyaannya, selintas rasa cemas serta khawatir berkelebat di atas wajahnya. Muridku, urusan ini sangat penting kau tidak boleh lupa serunya kembali, urusan ini pun aku tidak bisa membicarakan kepadamu rahasia langit tak boleh bocor karena dirimu sama sekali tak ada gunanya. Ingat-ingat semua peristiwa yang dialami oleh manusia telah ditetapkan oleh Tian Dila mana kau tak berangkat ke gunung Heng San, maka ini hari sukar bagimu untuk meloloskan diri. Perkataan selanjutnya tidak sampai dibicarakan tetapi dengan kecerdikan Lim Teo ia sudah mengetahui kalau perkataan tersebut sama sekali tak ada keuntungannya bagi dirinya karena itu buru-buru sambungnya. Petuah serta peringatan dari Suhu, Lim Teo tidak akan melupakannya, di kemudian hari mungkin bisa mengingatnya kembali. Dengan perlahan Tiat Siesian Seng mengangguk lalu termenung berpikir sebentar, mendadak wajahnya jadi sedih, air matanya kembali bercucuran membasai kelopak matanya. Lim Teo jadi terperanjat dibuatnya, baru saja ia bermaksud untuk menanyakan sebab-sebabnya terlihatlah Tiat Siesian Seng dengan wajah keren dan serius telah bertanya kembali. Muridku, tentunya kau masih ingat dengan kitab pusaka yang paling aneh di kolong langit pada saat ini, Toa Eloo Chin kembukan? Mimpi pun Lim, Teo tidak pernah menyangka kalau Tiat Siesian Seng tanpa sebab bisa menanyakan persoalan ini. Kitab pusaka Toa Eloo Chin kembang adalah kitab pusaka milik supeknya Li Eloo Jiye, buat apa dia menanyakan persoalan ini? Setelah berpikir sebentar, ia baru menjawab. Toa Eloo Chin kembang merupakan benda pusaka aliran Tun Si Pei dan menjadi milik supek. Bagaimana mungkin Teo bisa melupakannya? Bagus sekali. Kalau kau memang masih ingat itulah amat bagus kata Tiat Siesian Seng selanjutnya. Ingat ilmu silat aliran ini sekalipun tidak bisa dibandingkan dengan kitab pusaka Tukong Pit Liok, tetapi kera berlatih tenaga dalam lebih kera berlatih tenaga dalam menurut kitab pusaka Tukong Pit Liok ditambah lagi dengan perubahan jurusnya jauh lebih hebat kitab pusaka Toa Eloo Chin kembang ini. Lim Teo tidak mengetahui apakah maksud dari perkataan Suhaunya ini terpaksar nengiakan saja. Baiklah aku dengan kedua orang susyokmu akan berangkat terlebih dulu ujar Tiat Siesian Seng lagi. Engat kau sewaktu. Menemui ia gi kitab pusaka Toa Eloo Chin kembang saat itu pula kau bertemu muka kembali dengan diriku. Ingat, ingat, Lim Teo yang mendengar Tiat Siesian Seng beserta susyok-susyoknya si Syu Chai Buntung serta si pengemis pemabok hendak meninggalkan tempat itu, hatinya segera tergetar amat keras. Suhu serunya dengan sedih. Kenapa pada saat ini kau hendak pergi meninggalkan kami apakah Suhu tidak tahu kalau tecu pada ini hari? Berbicara sampai di situ Lim Teo utak kuasa melanjutkan kembali, buru-buru Tiat Siesian Seng menghibur. Muridku, kau tidak usah bersedih hati. Suhumu bukannya tidak ingin mengikuti perayaan perkawinanmu ini, hanya saja urusan terlalu mendesak, salah jalan setindak saja, pasti bakal mendapatkan penyesalan di kemudian hari, apalagi aku tinggal di sini pun tiada gunanya, muridku. Tentunya kau mengerti maksud dari perkataan Suhunmu ini bukan? Lim Teo hanya setengah mengerti dan setengah tidak. Pikirannya teringat kembali sebentar lagi bakal menemui musuh tangguh, bukankah lebih banyak orang, kekuatannya semakin besar? Kenapa tidak ada gunanya? Berpikir akan hal ini bijirnatanya lantas berputar baru saja ia bermaksud untuk berbicara siapa tahu Tiat Siesian Seng jauh lebih cepat daripadanya. Buru-buru ia goyangkan tangannya. Muridku kau tak usah berbicara lagi, katanya. Maksud hatimu aku sudah memahaminya. Mandadak ia ganti bahan pembicaraan, ujarnya mendadak. Titik 2. Ooye AAA, hampir-hampir saja aku melupakan satu. Urusan. Apakah kau masih mempunyai seorang susyok? Lim Teo yang mendengar pertanyaan itu kontan saja teringat olehnya akan si perempuan tunggal Tau Hang buru-buru sahupnya dengan camas. Benar. Dia bukan lain adalah si perempuan tunggal Tau Hang yang pernah suhu temui tempoh hari. Dan baru saja kemarin malam kami bertemu Muka. Ada kemungkinan pada saat ini dia sudah berada di ujung langit karena aku hanya bisa renang hitung ia berada di ujung langit tempat mana yang sebenarnya aku sendiri juga tidak tahu. Hati kecil Lim Teo segera terasa seperti dipukul dengan martil besar, lama sekali ia berdiam termangu-mangu tak sanggup untuk mengucapkan sepatah katapun. Dan dengan kesempatan itulah Tiat Siesian Seng Sisyu Chai Buntung serta si pengemis pemabok telah pergi 7-8 langkah dari dirinya. Lim Teo yang berdiri termangu-mangu di sana seketika itu juga merasakan darah panas bergolak di dalam dadanya, ia tidak mengerti bagaimanakah rasanya pada saat itu. Mendadak selintas Napsu Mern bunuh berkelebat di atas wajahnya, hal ini membuat seluruh tubuhnya gemetar dengan amat keras sekali. Suhu teriaknya tiba-tiba. Suara tertahan ini terasa bernadakan sedih yang membawa kekerasan tanpa ia sadari napsu membunuh yang terlintas di hatinya pun sudah disalurkan keluar. Si Siu Chai Buntung serta si pengemis pemabok yang merasa wajah Lim Teo sangat aneh tak kuasa lagi pada menjerit kaget dan menoleh ke arahnya. Sebaliknya Tiat Siesian Seng tetap miianjutkan iangkahnya ke depan tanpa menoleh barang sedikit pun, baru. Saja suara jeritan kaget dari si Siu Chai Buntung serta pengemis pemabok sirap dari udara mendadak tubuhnya yang gemuk pendek berputar di tengah udara laksana putaran angin taupan, ujung kakinya memutar permukaan tanah lalu melayang ke hadapan Lim Teo. Tanpa membedakan hijau atau merah lagi tangannya melayang memerseni beberapa tamparan di atas pik piseng pemuda. Plaap look titik look suara nyaring segera bergema memenuhi angkasa. Seketika itu juga pipi Lim Teo jadi merah membengkak oleh tamparan yang amat keras. Lim Teo bentaknya dengan suara yang amat keras. Masih ingatkah kau dengan kata-kata sumpah yang kau ucapkan sewaktu mengunci telapak tanganmu bila mana ini hari mengumbar napsumu untuk membunuh maka seluruhnya akan habis. Sudah, Lim Teo, ingat bagaimanapun juga ini hari kau harus bersabar. Berbicara sampai di sini, pada akhirnya Tiat Sia Sian Seng merasa tenggorokannya seperti tersumbat, tak tertahan lagi isak tangis terdengar keluar dari mulutnya. Dengan sabar dan penuh kasih lamambelai pipi pemuda yang masih membengkak itu. Terhadap Tiat Sia Sian Seng suhaunya ini Lim Teo menaruh rasa hormat bagaikan Dewa, maka buru-buru ia menundukkan kepalanya dan mohon ampun. Tecu tidak patut berkata demikian sehingga hampir-hampir melanggar kata-kata sumpah, Tecu mengucapkan terima kasih atas budi kebaikan suhau, serunya. Waktu bicara sampai di situ tiba-tiba dari sisi tubuhnya terasa sambaran angin berlalu buru-buru ia mendungakan kepalanya. Tampaklah saat itu Tiat Sia Sian Seng si Syu Chai serta si pengernis pemabok telah pergi jauh dan kebetulan bertemu muka dengan para jago yang sedang menuju ke dalam perkampungan. Li Elo Oje yang melihat mereka bertiga buru-buru hendak meninggalkan tempat itu, agaknya di dalam hati merasa amat, terkejut bercampur keheranan, maka ia buru-buru menahan mereka untuk tetap tinggal di sana. Bagi si Syu Chai Buntung serta si pengemis pemabok masih tidak mengapa, tetapi Tiat Sia Sian Seng sebaliknya kukuh hendak berlalu dari sana. Li Elo Oje yang melihat sikapnya yang kukuh itu hatinya jadi tidak senang, tetapi ia pun tidak berhasil menahan mereka, karena terpaksa si orang tua itu melepaskan mereka bertiga untuk berlalu dari sana. Di atas mulut si Syu Chai Buntung serta si pengemis pemabok sama sekali tidak menaruh hormat terhadap Tiat Sia Sian Seng, padahal sebetulnya dalam hati mereka sangat menghormati dirinya mereka yang mengetahui kalau urusan ini tentu penting sekali sehingga membuat Tiat Sia Sian Seng begitu tenang oleh karena itu dengan hati yang sabar diikutinya saja karena nasi gemuk pendek itu benda pergi. Li Elo Oje pun tidak mengetahui di antara Lim Tewu, serta Tiat Sia Sian Seng bertiga sudah terjadi apa dengan disertai Liong Chi yang likilan Pewu buru-buru mereka berjalan menuju ke hadapan Lim Tewu. Terlihat oleh mereka pada saat itu Lim Tewu sedang berdiri termangu-mangu tanpa bergerak sedikitpun. Suasana di luar ruangan Chi Ing Tong itu pun seketika itu juga jadi sunyi-senyap mereka pada mengalihkan pandangannya ke arah pemuda tersebut. Li Elo Oje yang melihat sikap Lim Tewu sedikit agak aneh dengan menekan rasa ketidaksenangan di hatinya ia bertanya dengan suara yang sangat halus. Sutip kenapa suhu serta susyokmu pergi semua? Apakah kau menaruh rasa tidak hormat terhadap mereka? Bagaikan baru saja terbangun dari impian, buru-buru pemuda itu menggeleng. Sutip sama sekali tidak menaruh rasa tidak hormat terhadap suhu serta susyok sekalian, hanya saja mereka ada urusan penting yang harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Si telapak Nagali Kian Peo yang melihat di sana tak ada urusan lagi, sedang kepergian dari Tiat Sia Sian Seng sekalipun tidak mungkin bisa dikecam kembali, segera menoleh ke arah Li Elo Oje dan katanya. Ini hari adalah hari bagus, Ciam Poe lebih baik mengundang para tetamu untuk memasuki meja perjamuan. Biarlah aku menemani Lim Tewu untuk masuk ke dalam perkampungan berganti pakaian. Li Elo Oje segera menganggu kepada Liam Tewu ujarnya, Encile serta adikuanmu sudah ada setahun lamanya. Menantikan ke tanganmu cepatlah kau mengikuti Likian Tewu. Untuk berdandan dan segera melangsungkan perkawinan. Selesai berkata ia lantas putar badan dan menuju ke arah para tamu. Supek tiba-tiba Lim Tewu berseru sewaktu dilihatnya orang tua itu hendak berjalan pergi. Saat ini hatinya benar-benar merasa amat tegang dan dia tahu dengan kepergiannya ini maka kesempatan baginya untuk bercakap-cakap pun harus menanti upacara perkawinan selesai. Li Elo Oje dengan perlahan putar badannya, tetapi sewaktu dilihatnya wajah pemuda itu berubah pucat pasi dan sikapnya sangat aneh alisnya segera dikerutkan rapat-rapat. Sutit. Kau masih ada urusan apalagi tanyanya. Lim Tewu ragu-ragu sebentar, akhirnya ia menjawab. Supek, sewaktu diadakannya upacara perkawinan nanti janganlah lupa untuk menggembol senjata di badan. Bahkan suruh juga Enci Ie serta Adik Wan pada menggemtol senjata tajam. Li Elo Oje yang mendengar perkataan tersebut jadi keberanan dibuatnya. Sutit. Apakah maksud dari perkataanmu itu tanyanya? Di Kolong Langit mana ada temanten yang membawa senjata tajam untuk mengadakan upacara perkawinan? Hal ini akan dijadikan bahan geguion bagi orang-orang di Kolong Langit nanti. Supek, kau tidak tahu. Seru seng pemuda sambil menggeleng dengan sedihnya. Baru saja ia hendak menceritakan kisah munculnya dan tersebarnya musuh-musuh tangguh di sekeliling gunung Hamosan ini, mendadak terdengar para rakyat kampung Iehe San Chung yang telah berdiri di sebelah sisi ruangan CLNG. Tong sudah pada berteriak keras. Lim T.O.U. Lim T.O.U. Saat hari bagus hampir tiba, cepatlah berganti pakaian dan siap-siap untuk menjalankan upacara perkawinan di ruang tengah. Si Liong Klangli Kian P.O. pun merasa hatinya rada cemas, buru-burulah menarik tangan seng pemuda untuk diajak berlalu dari situ. Lim T.O.U yang melihat akan hal tersebut baru tahu bahwa nasib tidak bakal dirintangi dengan kekuatan manusia, ia menghela nafas panjang dan tidak terbicara lagi. Dengan mengikuti Li Kian P.O.U pemuda itu berjalan masuk ke dalam sebuah ruangan untuk ganti dengan pakaian yang sudah dipersiapkan itu. Tidak lama kemudian dari tengah ruangan C.I.T.O. mulai bergema suara tambur serta terompet yang dibunyikan ramai untuk mengiringi masuknya seng pengantin ke dalam ruangan untuk menjalankan upacara. Buru-buru Li Kian P.O.U menyampaikan beberapa patah kata tentang tata kera di ruangan tengah nanti, kemudian baru menarik tangan Lim T.O.U untuk diajak jalan keluar. Di dalam hati seng pemuda pada saat itu benar-benar amat kacau dan kebingungan, wajah gembira yang seharusnya diperlihatkan, saat ini telah tersapu lenyap dan berganti dengan wajah yang amat kucalan dan murung. Dengan mengikuti di belakang tubuh Li Chung Chu selangkah demi selangkah seng pemuda berjalan memasuki ruang upacara. Dia orang sama sekali tidak takut terhadap bencana yang bakal menimpa dirinya, tetapi sebaliknya karena merasa takut kalau dia telah mengundang bencana yang mengerikan bagi seluruh rakyat IEE San Chung karena bila mana hal ini benar-benar terjadi, sampai mati pun ia pasti akan menyesal. Ketika Lim T.O.U berjalan sampai di tengah perjalanan, dari dalam ruangan CIE, LNG Tong mulai meledak suara selamat yang gegap gempita. Kebanyakan suara tersebut berasal dari rakyat perkampungan IEE San Chung yang sedang menyambut kedatangan Lim T.O.U. Tetapi suara tertawa yang ramai dan ucapan selamat itu bagi Lim T.O.U sendiri terasa hatinya bagaikan tertusuk dengan beribu-ribu batang golok. Hatinya sangat tidak tenang. Pada saat itulah mendadak dari samping, telinga Seng pemuda kembali berkumandang suara laan napas yang amat sedih disusul dari Cing Jie yang perlahan dan menggunakan ilmu untuk menyampaikan suara berkumandang masuk. Lim T.O.U aku sama sekali tidak menaruh maksud jahat terhadap dirimu. Tadi aku sudah nasihati dirimu janganlah kesana kenapa kau tetap kukuh. Baiklah aku tunjukkan sesuatu kepadamu coba kau tolehkan ke Arab sebelah timur. Mendengar perkataan Lim T.O.U berhenti dan renon oleh ke Arab timur tampaklah di atas puncak. Pada waktu itu sudah berdiri sejajar empat orang berbaju hitam dengan angkernya. Mereka ternyata begitu bernyali dan tanpa mengandung rasa juri sedikit pun juga telah memperlihatkan diri. Sekarang kau tolehkan ke arah hutan di belakang perkampungan. Dan tengok pula ke tengah udara, seru Cing Jie kembali. Jarak antara hutan dengan perkampungan itu amat dekat sekali pandang saja Lim T.O.U dapat menangkap dari antara CIA pepohonan telah muncul kurang lebih dua puluhan orang jagoan. Hatinya jadi berdesir, karena saat ini ia mulai kalau orang itu adalah jagoan dari Partai Kiem Tianpei. Baiklah pikirnya kemudian. Aku sudah dua kali mengampuni mereka, mereka masih juga tidak tahu malu dan terus-menerus mencari gara-gara dengan diriku. Kali ini aku harus hajar mereka sampai hancur lebur. Kepalanya dengan perlahan menengadah ke atas, tampaklah dua ekor burung Raja Wali Raksasa dengan gagahnya terbang kian kemari. Lapun sadar bila burung-burung itu adalah burung piaraan dari Tian Tian Xiao Chu. Kini ia mulai merasa bila bencana bagi dirinya tak berakal terhindar lagi menimpa diri Nci Ie, Adik Wan serta seluruh rakyat perkampungan Iehe San Chung. Si Telapak Nagali Klan Poo yang melihat Lim Tewu ragu-ragu untuk melangkah maju kembali menariknya supaya berjalan lebih cepat ia gi. Lim Tewu terdesak akhirnya sambil menggigip bibir dengan langkah yang cepat ia berjalan masuk ke dalam ruangan Cie Ing Tong di bawah sorakan rakyat perkampungan Iehe San Chung serta tambur dan trompet yang gegap gempita. Acara perkawinan segera akan dimulai di dalam ruangan. Lim Tewu langsung berjalan menuju ke tengah-tengah ruangan di mana kedua orang pengantin perempuan telah renanti di sisi meja upacara. Setelah pertemuan sebentar mereka bertiga bersama-sama menuju ke depan meja sembahyang untuk mulai menjalankan upacara. Pada waktu itu mendadak si Telapak Nagali Kian Poo dengan wajah penuh senyuman berteriak keras. Tunggu sebentar. Chai Hai ada sepatah dua patah kata yang hendak diutarakan terlebih dahulu. Atas kecintaan dan penghargaan dari para Chiang Poo, dua golongan Poo dan Li, aku Likian Poo telah meneruskan jabatan sebagai cungcu dari tangan Ang In Sin Pian selama setahun tiga bulan lamanya. Chai Hai merasa bahwa hal ini merupakan suatu tugas yang maha berat dan tak mungkin bisa dilaksanakan dengan baik oleh aku orang Shili. Kini Lim Teo sudah kembali ke dalam perkampungan, bahkan ia berhasil pula melewati ketiga buah rintangan alam itu dengan sempurna. Lagi pula bukan begitu saja ia pun memiliki kepandaian silat yang maha dasyat karena itu menurut peraturan perkampurgan, jabatan cungcu harus dibebankan pada dirinya. Baiklah. Mulai saat ini juga jabatan cungcu dari perkampungan Lehe San Chung aku serahkan pada diri Lim Teo untuk menjabatnya. Perkataan dari si telah Pak Naga Likian Poo diucapkan dengan amat nyaring dan chengli, hal ini membuat Lim Teo sulit untuk menampik. Suara tepukan tangan serta sorak-sorai dari seluruh rakyat perkampungan dengan cepatnya meledak dan menggetarkan seluruh angkasa. Di tengah tiupan trompet serta pukulan genderang yang amat ramai, berpuluh-puluh orang jagoan kangowu yang datang mengikuti upacara perkawinan mulai maju ke depan memberi selamat kepada Lim Teo. Suasana di dalam ruangan CLNG Tong telah dipenuhi dengan suasana kegembiraan, mereka sama sekali tak ada yang merasa bila jantung Seng Pamuda pada waktu itu berdebar amat keras, ia hanya berharap bencana tersebut jangan cepat-cepat berlangsung dan upacara ini pun cepat-cepat selesai. Matanya meliruk sekejap ke arah Li Siawle serta si gadis cantik pengengon kambing yang berdiri di kanan kirinya sambil menundukkan kepalanya rendah-rendah mereka tak berbicara dan tidak bergerak. Bila mana mengikuti nafsunya yang sudah tak sabaran lagi, kepingin sekali dia menyambar kedua orang ini untuk dibawa lari ke dalam gunung dan bercakap-cakap sepuasnya. Tetapi hal ini tak mungkin bisa dilakukan, perkawinan ini adalah ia sendiri yang menyanggupi bahkan ada pula suhunya. Tia Tsiepoa sebagai saksi sekalipun ini baru terjadi bencana yang lebih besar pun ia harus menerimanya dengan hati terbuka karena suhunya pernah berkata kalau itu adalah koma nasib. Sewaktu suasana sedang ramai-ramainya itulah mendadak suara tertawa seram yang sangat mengerikan berkumandang datang memenuhi ruangan. Munculnya suara tertawa yang mendadak itu kontan saja membuat semua orang jadi tertegun dan memandang ke arah orang itu dengan termangu-mangu. Tak seorang pun di antara mereka yang mengenal siapakah orang itu. Tampak orang itu perlahan-lahan melepaskan topeng yang dikenakan kemudian sambil menyapa ke seluruh ruangan kembali dia memperdengarkan suara tertawa yang amat menyeramkan. Ah ah ah! Pou Xiao Ling suara teriakan kaget segera bermunculan dari empat penjuru. Lim Teo yang mendengar disebutnya kata-kata Pou Xiao Ling hatinya merasa tergetar amat keras. Bukannya dia menaruh rasa juri terhadap dirinya tetapi justru dengan munculnya orang itu berarti pula bencana sudah tiba di depan mata. Hatinya benar-benar khawatir atas keselamatan dari Li Xiao Ling serta si gadis cantik pengengon kambing serta seluruh rakyat perkampungan Lehei San Chung tetapi pada waktu ini adalah seorang pengantin bagaimanapun juga tak leluasa baginya untuk melakukan sesuatu tindakan. Suara tertawa dari Pou Xiao Ling yang amat seram itu semakin lama semakin meninggi mendadak tertawa dengan wajah yang berubah menghijau bentaknya keras. Lim Teo kembalikan batok kepala ayahku. Lim Teo sama sekali tidak menggubris atas bentakan dari Pou Xiao Ling itu dalam hati ia cuma mengingat-ingat terus perkataan terakhir dari Suhaunya sesaat meninggalkan dirinya. Lim Teo, masih ingatkah dirimu akan sumpah yang pernah kau ucapkan menjelang mengunci tangan bila mana ini hari kau mulai dengan suatu pembunuhan maka kau bakal habis. Ingat Lim Teo bagaimanapun juga kau harus lewatkan hari ini. Teringat akan perkataan itu perlahan-lahan ia menoleh ke arah Li Xiao serta si gadis cantik pengengon kambing. Enci Ie, adik Wan Was pada peringatan ini hari di empat penjuru ruangan ini sudah bermunculan musuh-musuh tangguh, Nanti kalian harus baik-baik melindungi diri kalian sendiri dan jangan sekali-kali menggubris diriku. Begitu perkataan dari pemuda itu diucapkan keluar, serentak Li Xiao Wee serta si gadis cantik pengengon kambing menjerit kaget, tubuh Ria gemetar amat keras. Dengan cepat mereka berdua pada melirik sekejap ke arah seng pemuda, saat ini Lim Teo telah berubah jadi tenark kembali wajahnya yang tampan memancarkan cahaya berkilat bibirnya tersungging. Satu senyuman manis agaknya ia sama sekali tidak guberis terhadap munculinya musuh tangguh di hadapan mata. Si gadis cantik pengengon kambing yang usianya rada lebih muda dan kini sedang menjadi pengantin malu untuk berkata sebaliknya Li Xiao Wee yang lebih tua buru-buru berseru. Adik Teo legakanlah hatimu. Kami sudah tahu. Tetapi kau telah mengunci tangan. Engkau tahu kau harus baik-baik berjaga diri. Lim Teo hanya tersenyum saja mulutnya tetap membungkam. Pou Xiao Ling yang melihat perkataannya sama sekali tidak digubris oleh Lim Teo hatinya benar-benar dibuat amat gusar. Selangkah demi selangkah ia berjalan renar dekati seng pemuda itu. Si telapak nanggalikan Teo yang berdiri di samping walaupun merasa amat terperanjat melat munculnya Pou Xiao Ling secara mandadak itu tetapi bagaimanapun juga ia adalah seorang jagoan yang memiliki pengalaman luas. Hatinya sama sekali tidak jadi gugup. Dengan kecepatan bagaikan kilatia meloncat ke depan Pou Xiao Ling dan menghadang jalan perginya. Pou Xiao Ling setahun tak bertemu. Apakah kau masih kenal dengan aku si telapak nanggalikian F.O. tegurnya? Pou Xiao Ling yang dihalangi jalan perginya segera merandek. He 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 titik. Likian P.O. Kau masih punya muka untuk menemui diriku balas sindirnya. Bagaimanapun juga si Leong Chi yang likian P.O. adalah seorang lelaki sejati yang berhati halus. Mendengar perkataan yang sama sekali tak kenal sopan itu, wajahnya kontan berubah jadi merah padam dan akhirnya berubah jadi pucat pasi. Ia benar-benar terkesima buatnya. Pou Xiao Ling bentaknya kemudian dengan suara yang keras laksana sambaran geledek. Kedatanganmu ke sini untuk mencari balas terhadap diri Lim T.O. Udan aku tidak ikut campur, tetapi kau jangan lupa dengan kadudukanmu. Aku pernah berbuat salah apa terhadap dirimu sehingga kau menaruh rasa gusar terhadap aku orang Shili. Rakyat perkampungan Iehe San Chung yang berdiri di kedua belah sisi ruangan Chie Ing Tong, sejak tadi sudah merasa tidak senang melihat munculnya Pou Xiao Ling yang mengganggu jalannya upacara, kini mendengar ia bertindak tidak sopan pula terhadap Chung Chu mereka. Tak kuasa lagi dalam hati merasa semakin gusar. Usir dia turun dari gunung. Binatang itu kurang ajar sekali, lemparkan di aku dalam jurang. Betul usir dari perkampungan. Usir dia dari gunung dan pecat dari keanggotaan kampung. Tanda seru. Suara teriakan-teriakan marah dari rakyat yang ada di sana. Tak tertahan lagi segera meledak suara bentakan gusar yang gegap gempita memecahkan kesunyian dan memekik laksana membelah bumi. Pou Xiao Ling segera dongakan kepalanya tertawa terbahak-bahak dengan seramnya. Mendadak ia merobek hancur pakaian luar yang dikenakannya itu sehingga muncullah jubah hitam yang di depan dada ria terukir sebuah patung arca yang berwarna kuning emas. Dengan sombong putra angin sinpian ini menyapu sekejap ke seluruh ruangan, lagaknya seperti di sana tak ada orang manusia pun. Hang Tiang, ketua dari partai Xiao Ling Beciat Siu Sian Su yang melihat lagaknya itu tidak bisa menahan sabar lagi, perlahan-lahan ia meninggalkan tempat duduknya dan melangkah ke depan. Belum sempat Hua Sio itu mengucapkan kata-katanya, mendadak terdengar Pou Xiao Ling kembali memekik keras. Likian Pou teriaknya setengah menjerit. Kau bajingan durhaka, pengkhianat terkutuk, aku tak akan membiarkan kau hidup lebih lama lagi. Begitu perkataannya selesai diucapkan, tubuhnya menubruk ke depan, sedang telapak tangannya dengan mengeluarkan ilmu QLM tongciluhan kengnya yang lihair nenghajar ke depan. Segulung angin puku Ion berhawah dingin dengan cepatnya menyambar dada Likian P.O. Likian P.O. yang mempunyai julukan sebagai si telapak naga, sudah tentu ilmunya yang paling diandalkan adalah pukulan telapaknya. Melihat serangan Pou Xiao Ling yang datangnya secara mendadak ini, seketika itu juga membuat dia jadi gusar. Tubuhnya maju selangkah ke depan, tangannya bersama-sama didorong ke depan menyambut datangnya serangan tersebut. Renaga dalam yang dimiliki Pou Xiao Ling pada saat ini sudah memperoleh kemajuan yang pesat, mendadak tampak dia orang membuyarkan serangan yang di depan, tubuhnya Iaksana sambaran kilat tau-tau sudah berputar ke belakang punggung Likian P.O. Si telapak naga Likian P.O. yang melihat serangannya mencapai sasaran yang kosong dalam hati sudah mengerti kedaan sangat berbahaya. Tahan terdengar suara bentakan keras dari ciat stau-tau siansu itu hang tiang dari partai stau-tau limel tubuhnya dengan cepat meloncat maju ke depan. Pou Xiao Ling mendengus dingin. Laksana kilat cepatnya ia mengirim satu pukulan dasyat ke atas punggung si telapak naga. Suara jeritan ngeri, dari si telapak naga Likian P.O. berkumandang memenuhi seluruh ruangan, tubuhnya dengan sempoyongan maju tiga langkah ke depan lalu rubuh ke atas tanah. Ia muntahkan darah segar dengan derasnya. Bagaimanapun ciat siau siansu yang berusaha turun tangan menolong terlambat setindak kini jaraknya tinggal beberapa kaki saja dari Pou Xiao Ling. Di tengah suara bentakan yang keras laksana sambaran geledek di siang hari bolong telapaknya dengan dasyat berkelebat membabat ke atas batok kepala Pou Xiao Ling. Pou Xiao Ling yang merasa adanya sambaran angin di belakang tubuhnya, buru-buru tutulkan ujung kakinya ke atas permukaan tanah lalu meloncat ke tengah udara. Dengan gesitnya ia berhasil menyingkir dari datangnya angin pukulan dasyat si ciat siau siansu itu. Ciat siau siansu bukanlah manusia lemah, ia bisa menjabat sebagai hang tiang dari partai Siau Ling Bei tentu telah mendapatkan seluruh ilmu silat aliran Siau Ling Bei. Dengan gusarnya mendengus, telapak tangannya berturut-turut melancarkan tujuh, delapan buah serangan dengan menggunakan ilmu telapak Siau Lim Sah Cap Lok Humo Chiang Hoat atau 36 Jalan Penduduk Iblis. Angin pukulan menderu-duru, setiap serangannya mengancam jalan darah berbahaya di tubuh Pou Xiao Ling. Tetapi putra angin sinpian ini dengan gerakan yang lincah berhasil meloloskan diri dari setiap ancaman bahaya. Hanya di dalam sekejap, metu 20 jurus telah bertalu dengan cepatnya. Ciat siau siansu yang melihat serangan gencarnya sama sekali tidak mendatangkan hasil, hatinya jadi cemas bercampur murung, tidak terasa pula serangannya jadi rada kendor. Hei hua siotua kau cari mati mendadak Pou Xiao Ling mementak keras. Gerakan tubuhnya tiba-tiba berubah, sepasang telapak tangannya laksana titiran air hujan dengan serangan yang paling keji dan buas balas menggencat ciat siau siansu. Huo Xiao itu jadi terkesirna, ia sudah merasa dirinya tidak bakal menangkan orang itu apalagi setelah melihat serangan. Dari Pou Xiao Ling yang laksana sambaran kupu-kupu sebentar ke sana sebentar kemari menghajar jalan-jalan pentingnya, ini membuat dia jadi semakin gelagapan. Hanya di dalam sekejap metu ciat siau siansu sudah terdesak hebat wajahnya yang samula berwarna merah padam kini telah berubah jadi pucat pasi bagaikan mayat. Pada saat yang amat kritis itulah mendadak. Siansu jangan gugup pertahankan sekuat tenaga biarlah aku bereskan bangsat ini suara bentakan dari Li Lao Jai berkumandang keluar. Baru saja suara bentakan dari Li Lao Jai keluar dari balik bibir di antara tetamu undangan mendadak tampak dua sosok bayangan manusia berbuat maju terlebih dulu menubruk ke arah Pou Xiao Ling. Mereka adalah Lam Yang Jie Kong Chu putra dari Lam Yang It Kiam sahabat Karip Li Lao Jai. Supek jangan cemas biarlah Xiao Pit sekalian mewakili dirimu untuk bereskan mereka, teriak Toa Kong Chu dengan suara keras. Di tengah teriakan yang amat keras mereka berdua segera melayang turun ke hadapan Chiat Xiao Sian Su dan pada waktu yang sama pula pedangnya sudah dicabut keluar, kemudian bersama-sama melancarkan serangan dasyat ke arah depan. Li Lao Jai yang melihat munculnya Lam Yang Jie Kong Chu untuk menyambut datangnya serangan musuh walaupun dalam hati mengerti kalau mereka berdua bukan tandingan dari Pou Xiao Ling, tetapi ia pun masih tidak ingin turun tangan sendiri. Maka itu dengan pandangan gusar ia melototi diri Pou Xiao Ling. Waktu TTEU keadaan Chiat Xiao Sian Su benar-benar amat berbahaya bila mana tidak ditolong lagi nyawanya tentunya bakal hapis di atas telapak putra daratangin sinpian itu. Lam Yang Jie Kong Chu yang bersama-sama mencabut keluar pedangnya untuk melancarkan serangan ke arah Pou Xiao Ling, belum berhasil menolong Huo Shio dari Xiao Ling Pei itu lolos dari bahaya, mendadak dari sisi tubuhnya berkumandang datang suara tertawa dingin yang amat menyeramkan. Hehehehe.cari mati Suara tersebut yang amat dingin dan seram membuat setiap orang yang mendengar merasa hatinya bergidik. Li Elo Jie Chadi amat terperanjat, belum lagi tubuhnya bergerak maju ke depan mendadak di hadapannya berkelebat cahaya hitam yang menyilaukan matu di susul suara jeritan kaget dari Lam Yang Jie Kong Chu. Dengan cepat ia alihkan pandangannya ke depan tampaklah seorang yang berbadan sebagai rakyat kampung dengan menyekal sebilah pedang hitam yang menyilaukan matu, telah berhasil membabat putus pedang panjang dari Lam Yang Jie Kong Chu. Li Elo Jie segera mengetahui asal usul darat pedang itu, hatinya jadi amat terperanjat, kakinya sedikit menutul permukaan tanah lalu laksana tiupan angin berlalu dia menggulung ke arah depan. Tetapi gerakannya kembali terlambat titik suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati bergema memenuhi angkasa, tubuh Lam Yang Jie Kong Chu sudah rubuh ke atas tanah dengan bermandikan darah. Kedua jeritan ngeri tadi hampir-hampir saja meledakan hati Li Elo Jie seketika itu juga ruangan upacara perkawinan berubah jadi medan pejagalan yang yang mengerikan. Suasana dalam ruangan Chie Ing Tong Kacau Balau, rakyat kampung Ie Han Sancung pada melarikan diri terbirik-birit. Waktu ini Li Elo Jie tak ada perhatian lagi untuk mengurus rakyat kampung Lahi, Sancung Yang Kacau Balau. Kini dia hanya memperhatikan pedang hitam yang bagaikan samberan ular beracun serta angin pukulan Pou Xiao Ling yang menderu-deru mendesak chiat Xiao Xian Seng kepojokan tembok sehingga keadaannya sangat berbahaya sekali. Li Elo Jie tak bisa berdiam diri lagi. Ia salurkan hawa murninya ke seluruh tubuh kemudian meloncat maju ke depan. Pou Xiao Ling kau berani. Suara bentakannya ini keras sekali bagaikan sambaran geledek di siang hari bolong membuat Pou Xiao Ling jadi sangat terperanjat. Pada saat itulah Li Elo Jie sudah menubruk datang, sepasang telapak tangannya dengan menggunakan jurus. Jie Lang Tan San atau Jie Lang memikul gunung yang kiri menangkis serangan pedang hitam sedangkan tangan yang kanannya membabat tubuh Pou Xiao Ling. Pou Xiao Ling yang merasa dari belakang tubuhnya menyambar datang segulung angin pukulan dasyat. Buru-buru meloncat ke samping untuk menghindar. Mengambil kesempatan itu chiat Xiao Xian Su menarik napas panjang-panjang, tubuhnya melayang mundur sejauh lima langkah ke belakang. Walaupun begitu napasnya sudah ngos-ngosan sedangkan matanya melotot bulat-bulat. Pou Xiao Ling yang melihat Li Lo Ojele berhasil menolong chiat Xiao Xian Su lolos dari bahaya, ia segera tertawa tiada hentinya. Kau cu serunya. Lebih baik kita bereskan dulu anjing tua ini. Tangannya dibalikan mencabut keluar cambuk pekut piannya kemudian dengan disertai sambaran angin tajam menyapu ke depan. Kiranya orang yang mencekal pedang hitam itu bukan lain adalah Sin Beng Kau Cu Bu Beng Tok Su adanya. Tampak dengan perlahan ia melepaskan topengnya yang berwajah seram dan melepaskan pula pakaian rakyat kampung yang dikenakan sehingga muncullah sebuah jubah hitam yang berukiran patung arca berwarna merah darah. Ia sama sekali tidak menggubris terhadap kata-kata dari Pou Xiao Ling, mendadak Bubang Tok Su, Kau Cu, dan Sin Beng Kau Cu ini bersuit nyaring sehingga menggetarkan seluruh ruangan Chia Ing Tong. Begitu suara suitan berkumandang keluar, di dalam sekejap metu saja dari luar ruangan Chia Ing Tong bermunculan empat orang tua berbaju hitam yang mencekal senjata tajam dan pada jalan darah tai yang hiat dikeningnya pada menonjol keluar. Jelas mereka telah berhasil meyakinkan tenaga dalamnya paling sedikit puluhan tahun latihan. Kiranya Bubang Tok Su telah membawa ke enam orang siang cu-nya kini empat orang sudah masuk ke dalam ruangan dan dua orang sisanya tertinggal di depan pintu. Belum saja mereka berempat tegak Bubang Tok Su sudah kebatkan pedangnya menuding Li Lo Ojiye. Tangkap dia, perintahnya. Sejak munculnya Pou Xiao Ling dan terjadinya perubahan-perubahan yang diluar dugaan ini Lim Teo Usama sekali tak ambil gubris dengan tenangnya ia berdiri di tengah ruangan di antara apitan si gadis cantik pengengon kambing serta Li Xiao agaknya merasa urusan tersebut bukanlah suatu urusan yang berat. Keempat orang siang cu berbaju hitam itu bagaikan menerima perintah dari kaisar dengan cepat menggerakkan senjata tajamnya mengurung Li Lo Ojiye rapat-rapat. Mereka adalah anak buah Chie Chie Tau Tau Tempo dulu setiap orang bukan saja memiliki pengalaman bertempur yang luar biasa bahkan bersikap dingin dan tidak gugup. Sekalipun Li Lo Ojiye mempunyai kepandayan silat yang lebih tinggi, bila mana terkurung oleh beberapa orang itu untuk sesaat pun tak bisa berbuat apa-apa. Dengan cepatnya suatu pertempuran sederah yang amat seru berlangsung dalam ruangan Chie Ing Tong tersebut. Ditambah pula mereka berempas sama sekali tidak mencari-cari jasa, dengan sabarnya keempat orang itu bertempur secara bergilir sehingga memaksa Li Lo Ojiye menjadi camas dan sulit untuk meloloskan diri. Bu Beng Tok Su yang melihat Li Lo Ojiye sudah terkurung dengan perlahan baru menoleh ke arah Lim Teo, tetapi dengan cepatnya ia sudah dibuat tertegun oleh sikap seng pemuda yang begitu tenang dan angkernya. Hatinya jadi ragu-ragu untuk bertindak maju, bisiknya kemudian kepada Pou Xiao Ling. Pou Xiao Yang Chu, coba kau lihat sikap dari Lim Teo si bangsa cilik itu, tentu dibalik ke semuanya ini ada hal-hal yang tidak beres. Pou Xiao Ling pun waktu itu mengerti maksud hati dari Bu Beng Tok Su, dia tahu dia sengaja melepaskan diri Li Lo Ojiye justru dikarenakan hendak mencari balas dengan tujuan mereka yang utama, Lim Teo. Menurut penglihatanku agaknya tidak ada siasat apa-apa dibalik itu, tetapi biarlah aku mencobanya terlebih dulu, kemudian kau cu baru turun tangan, sahup Pou Xiao Ling. Bu Beng Tok Su segera mengangguk. Lim Teo. Kembalikan kepala ayahku, bentak Pou Xiao Ling kemudian dengan suaranya yang keras. Tubuhnya dengan cepat menubruk ke depan sedangkan cambuknya dengan menimbulkan suara desiran yang tajam menyapu tubuh Lim Teo. Seluruh cambuk itu dipenuhi dengan duri yang tajam ditambah pula permainan cambuk yang lihai dari Pou Xiao Ling, membuat cambuk pakut pian itu dengan membawa suara desiran yang tajam menghajar ke depan. Tubuh Lim Teo kelihatan gemetar keras, selintas hawa amarah berkelebat pada wajahnya, tetapi hanya sebentar saja telah lenyap tak berbekas, paras mukanya kembali tenang. Sinar matanya yang tajam dan memancarkan cahaya berkilat perlahan-lahan menyapu sekejap ke arah musuhnya. Pou Xiao Ling yang sinar matanya terbentur dengan sinar mata pemuda itu dengan cepat merasakan suatu daya pengaruh yang mendebarkan hati mendesak dirinya hingga menusuk ke dalam tulang sum-sum. Hal ini memaksa ia tak kuasa lagi dan menarik kembali serangan cambuk pakut piannya dan mundur dua langkah ke belakang. Tubuh Lim Teo tetap tenang dan tak bergerak dari tempat semula. Lim Teo bisa bersabar sebaliknya kedua orang pengantin perempuan tak bisa menahan kegusaran di hatinya mereka bersama-sama melepaskan pakaian pengantin sehingga munculnya seperangkat pakaian singsat yang menutupi tubuhnya Pou Xiao Ling terdengar Li Xiaowie membentak dengan nada gusar. Lim Teo sudah lama mengunci tangan dengan perbuatanmu ini hari apakah masih bisa disebut perbuatan seorang jagoan Bu Lim. Sebaliknya si gadis cantik pengengon kambing yang melihat ayahnya terkurung dengan cepat menjotkan badan hendak menubruk ke depan membantu ayahnya tetapi keburu dicegah oleh Lim Teo. Wan Muai jangan pergi katanya halus. Tetapi Engkoh Lim ayahku terkurung, teriak si gadis cantik pengengon kambing dengan hati cemas. Baru saja perkataan itu diucapkan Pou Xiao Ling yang melihat Lim Teo sama sekali tidak memperlihatkan gerakan apa-apa, rasa jerinya telah lenyap. Cambuk pekutiannya dengan dasyat kembali melancarkan serangan menusuk ke dada seng pemuda. Melihat datangnya serangan itu Lim Teo hanya melirik sekejap dia sama sekali tidak menghindar, di dalam hati ia sudah mengambil keputusan tidak peduli siapapun yang melancarkan serangan ke arahnya dia tak akan menyingkir. Li Xiaowie yang melihat kejadian itu jadi terkejut. Adik Teo cepat menyingkir teriaknya cemas. Sambil berkata iar nenyambar tangan Lim Teo untuk ditarik ke samping siapa sangka mendadak Lim Ton angkat tangannya ke atas dan tersenyum mesra ke arahnya sehingga hal ini membuat sambaran dari Li Xiaowie mencapai pada sasaran yang kosong. Kini cambuk pekutian dari Pou Xiao Ling telah mencapai beberapa cun di atas dada seng pemuda. Li Xiaowie yang melihat Lim Teo tak ada maksud untuk menghindar bahkan melepaskan diri dari pertolongannya, saking cemas wajahnya berubah jadi menghijau dan melototkan matanya lebar-lebar. Akhirnya ia menjerit keras tubuhnya nubruk ke hadapan Lim Teo dan bermaksud hendak menerima datangnya serangan Pou Xiao Ling itu. Dengan badannya si gadis. Cantik pengengon kambing yang melihat Li Xiaowie telah turun tangan pada mulanya ia sendiri tak melakukan gerakan apapun. Kini setelah dilihatnya Lim Teo tidak ingin ditarik oleh Li Xiaowie bahkan dengan rela menerima datangnya serangan cambuk lawan dengan cepat kebaskan tangannya melepaskan diri dari cekalan seng pemuda. Tangannya yang lain dengan kecepatan bagaikan kilat menjepit datangnya serangan cambuk dari Pou Xiao Ling. Di dalam pandangannya Pou Xiao Ling adalah pengalaman yang pernah menderita kekalahan di tangannya karena itu ia bermaksud hendak menjepit cambuk tersebut dan merebutnya. Berpikir akan hal itu mendadak telah pakirinya menghantam ke depan, bersamaan itu pula tangan kanannya mengerahkan tenaga dalam bermaksud hendak pukul lepas cambuk pekutian di tangan Pou Xiao Ling. Di mana angin pukulan menyambar datang Pou Xiao Ling tertawa dingin, separuh badannya berputar setengah lingkaran untuk menghindarkan dari angin serangan. Dan setelah itu diam-diam ia mengerahkan ilmu kiu imtong cialohon cinkanya. Kontan saja si gadis cantik pengengon kambing merasakan segulung hawap pukulan yang sangat dingin dengan cepat menghajar tangannya bagaikan kenastrom lengannya jadi kaku dan buru-buru lepas tangan untuk mundur. Meletat tindakan dari gadis itu, Pou Xiao Ling mementak keras. Cambuk pekut pelannya didorong ke depan laksana seekor ular putih langsung menghantam tubuh si gadis cantik pengengon kambing. Li Wan Giok sama sekali tidak menduga hanya di dalam setahun saja perpisahannya dengan itu kini Pou Xiao Ling. Sudah jadi sedemikian lihai, saking terkejutnya ia menjerit keras. Hiyaa tanda seru. Belum habis ia menjerit ujung cambuk dari Pou Xiao Ling sudah menyambar datang. Pada saat-saat yang sangat kritis itulah mendadak mendengar Li Xiaowie membentak keras. Pou Xiao Ling, kau berani. Bersama waktunya pula, tubuh si gadis cantik pengengon kambing telah didorong seseorang sehingga mundur satu langkah ke belakang sebuah pundak yang lebar tau-tau telah menghalang di hadapannya. Sedangkan Pou Xiao Ling pun buru-buru mengundurkan dirinya beberapa kaki ke belakang. Belum dengan menimbulkan suara yang amat keras, kedua gulung angin pukulan itu dengan tepat berhasil menghajar permukaan tanah tidak jauh dari tempat itu. Ketika si gadis cantik pengengon kambing menoleh dan memperhatikan lebih teliti maka terlihatlah angin pukulan itu adalah hasil dari pukulan Li Xiaowie yang membokong diri Pou Xiao Ling. Sedang lim Teo entah sejak kapan tau-tau sudah menghadang di hadapannya darah segar tiada henti menetes keluar dari pundaknya yang lebar. Tentunya pundak tersebut berhasil dilukai oleh Pou Xiao Ling. Waktu itulah si gadis cantik pengengon kambing baru sadar bila mana dirinya sama sekali tidak terluka justru dikarenakan Lim Teo tanpa memperdulikan keselamatannya sudah unjukkan diri untuk menolong. Engkoh Lim kau tak usah mengurusiku lagi, teriaknya kemudian dengan alis dikerutkan rapat-rapat. Mereka sama sekali tidak mengikuti peraturan Bu Lim kau pun boleh. Melanggar sumpah untuk turun tangan untuk balas melancarkan serangan. Agaknya dalam hati ia merasa amat terharu sehingga titik-titik air mat mengucur keluar dengan gerasnya. Wan Moai kau tak usah bersedih hati, hibur Lim Teo sambil menoleh dan tertawa pahit. Kau serta Ncile baik-baiklah berjaga diri kalian tak usah mengurusi diriku lagi. Sekalipun bencana yang akan kualami pada hari ini akan berubah, jadi bagaimanapun aku tidak akan melanggar sumpah. Adik Teo, perkataan dari Wan Moai memang benar, timbrung Li Xiao Lei dari samping dengan suara yang keras. Musuh yang munculkan diri pada saat ini luar biasa kosannya, bila mana kau tidak juga turun tangan mungkin. Perkataan selanjutnya ia telah kembali karena tenggorokannya terasa seperti tersumbat. Tetapi Lim Teo hanya tundukkan kepalanya saja tanpa mengucapkan sepatah kata. Mendadak si gadis cantik pengengon kambing mengangkat kepalanya dan memandang ke arah depan, waktu itu Li Elo Oji dengan sekuat tenaga lagi melancarkan serangannya melawan serangan-serangan gencar dari keempat orang berbaju hitam itu, walaupun tidak sampai terkalahkan tetapi dari keningnya sudah mengucurkan keringat sebesar kacang kedelai. Ketika memandang pula ke arah keempat orang berbaju hitam itu, mendekati senjata tajam mereka tak berhasil mendekati Li Elo Ojiye tetapi kerjasamanya sangat erat. Suatu ingatan dengan cepat berkelebat dalam benaknya. Bila mana ia harus bergebrak terus seperti ini, lama. Ketamaan bukankah tenaga murninya akan menemui kerugian dan akhirnya kalah pikirnya di hati. Tanpa terasa lagi hatinya sudah berdebar keras. Engkoh Lim teriaknya kemudian dengan cemas. Apakah kau tidak mau turun tangan juga sehingga mengharuskan ayahku mati di tangan orang lain? Sekalipun Lim TOU mempunyai ketenangan yang tinggi pun setelah mendengar perkataan itu hatinya terasa seperti digodam dengan martil besar, hawa murninya dengan cepat mengalir dari pusar membuat darah lega mengucur keluar dengan derasnya dari mulut luka di pundaknya. Wajahnya mendadak berubah menghijau ia berdiri terkesima dan untuk beberapa saat lamanya tak mengerti apa yang harus dilakukan. Karena hatinya kacau, maka ketetapan hatinya pun ikut goyang. Nafsu membunuh mulai berkelebat memenuhi wajahnya bila mana ada orang yang membakar hatinya sekali lagi mungkin ia segera akan turun tangan. Ketika itulah mendadak terdengar suara bentakan yang amat keras dari ciat Siao Sian Su itu hang tiang dari partai Siao Lim Pei, Li Sian Aku datang membantu. Bersamaan waktunya pula tampak seorang Huo Sio muda memutarkan tubuhnya di tengah udara kemudian bagaikan sebatang anak panah yang terlepas dari busur menuruk ke sisi tubuh Li Elo Oje yang terkurung di dalam kepungan keempat orang Sian Chu dari perkumpulan Sin Bengkau itu. Dengan demikian situasi pertempuran pun segera berubah sekalipun sukar untuk menentukan siapa yang menang siapa yang kalah tetapi kedua belah pihak sama-sama ngotot itu untuk bertahan pada posisinya masing-masing. Si gadis cantik pengengon kambing yang melihat situasi pertempuran sudah berubah dalam hati baru bisa menghembuskan napas lega, sedang Lim Teo pun kembali jadi tenang. Suhu aku akan mendengarkan perkataanmu dalam batinnya. Baru saja ia selesai berpikir, mendadak suara tertawa keras yang amat menyeramkan kembali berkumandang masuk ke samping telinganya diikuti Bu Beng Tok Su mengayunkan tangan kirinya sambil membentak nyaring. Lim Teo apakah selama ini kau baik-baik saja tentunya kau orang masih ingat dengan aku Ayelau. Lim Teo sudah tentu tak akan melupakan diri Ayelau Hek Tiawato si Raja Wali Hitam dari gunung Ayelau Heksan, San Cisi, ketika melihat jari tangan kirinya yang tinggal empat buah itu ia tertawa sedih. San Cisi sebenarnya aku ada janji satu tahun dengan dirimu, untuk melakukan pembalasan dendam, tetapi aku sendiri pun sama sekali tidak menduga kalau pada setahun yang lalu di atas puncak pertama gunung Cingsia di hadapan jago-jago belim aku orang sudah mengunci tangan. Ya, sekarang aku pun tidak ingin banyak bicara lagi, kau ingin potong kepala atau turun tangan kecil cepatlah turun tangan aku tidak akan balas menyerang. Walaupun San Cisi sendiri pernah juga mendengar bila mana Lim Teo telah mengunci tangan, tetapi selama ini ia tidak percaya, di dalam anggapannya berita itu tentunya berita bohong atau siasat dari Lim Teo guna menghindarkan diri dari kepungan-kepungan musuh tangguhnya. Tetapi kini, sesudah mendengar pengakuan dari pemuda itu sendiri, ia baru terkesima, untuk beberapa saat lamanya tak sepatah katapun, bisa diucapkan keluar. Lim Teo yang melihat wajah Bu Beng Tok Su memperlihatkan sikap yang serba sayah segera tertawa terbahak-babak, sambungnya kembali. San Cisi, bila mana aku melihat dandananmu serta tanda pada dadamu mungkin kaulah kau cu dari sin beng kau yang namanya mulai terdengar di dalam bulim. Aku dengarkah sudah mengangkat dirimu sebagai kau cu dengan julukan Bu Beng Tok Su. Jika ditinjau dari hal ini tentunya kau sudah ada persiapan untuk menjago seluruh kolong langit bukan? Bu Beng Tok Su melirik sekejap ke arah Lim Teo, kemudian ia mendengus dengan beratnya. Pou Xiao Ling yang ada di sisinya ketika mendengar perkataan dari Lim Teo mendadak sadar bila mana pemuda itu sudah mengandung suatu maksud tertentu, buru-buru selanya. Kau cu, bila mana kau tidak cepat-cepat bereskan Lim Teo si bangsa cilik ini, bagaimana mungkin dirimu bisa tancapkan kaki di dalam dunia persilatan? Pou Xiao Ling makili Xiaowie dengan gusar. Kau tidak usah banyak bacot di sini. Bila mana adik Teo sungguh-sungguh ada maksud untuk mencabut nyawamu, pada setahun yang lalu kau musnah dari bumi. Apakah kau tidak malu pada perbuatanmu pada saat ini? Pou Xiao Ling jadi amat gusar. Lim Teo sudah membunuh ayahku bahkan memenggal batang lehernya, bila mana dendam ini tidak aku balas, bagaimana aku bisa bertanggung jawab terhadap arwah ayahku. Mendengar perkataan itu Lim Teo segera tertawa terbahak-bahak dengan kerasnya, dia mencegah perdebatan sengit antara Li Xiao Lei dengan Pou Xiao Ling lalu terhadap Bu Beng Tok Su ujarnya. San Cisi aku orang si Lim sudah berkata kalau diriku pada saat ini telah mengunci tangan, sekalipun ada orang yang bermaksud untuk membunuh diriku pun, aku tidak akan membalas. Tetapi aku sebelumnya, aku ingin memperingatkan kepadamu bila mana kau ingin tancapkan diri di dalam bulim dalam kedudukan terhormat. Maka janganlah sekali-kali melanggar peraturan bulim, kalau tidak kendati aku Lim Teo mati di tanganmu pun kau tak berakal punya muka lagi untuk munculkan diri di dalam bulim. Pou Xiao Ling yang mendengar perkataan itu sampai di situ wajahnya kontan berubah hebat dalam hari ia benar-benar terasa takut bila mana hati Bu Beng Tok Su benar-benar kena dibakar sehingga meninggalkan tempat itu. Karena pergaulannya selama beberapa Bu Ion ini sudah cukup baginya untuk bisa merabah sifat dingin dan sifat kesombongan Darle Bu Beng Tok Su, biarpun dalam saat gusar ia sangat berbahaya dan bisa bertindak keji, tetapi perubahan sikapnya luar biasa pula. Bila mana dibiarkan terus dan digosok pula oleh Lim Teo, mungkin sekali ia bisa angkat kaki. Pou Xiao Ling yang takut kejadian itu sampai terjadi, segera angkat cambuknya menghantam ke depan. Liam Teo, kau berani memaki kau cu kami bentaknya. Cambuknya dengan disertai sambaran angin yang tajam menyapu datang tetapi baru saja cambuknya meluncur sampai di tengah jalan mendadak batok. Kepalanya terasa seperti ditekan dengan segulung angin pukulan yang mahadasyat. Hal ini membuat dia jadi menjerit kaget dan meloncat mundur ke arah belakang. Di tengah ruangan Cie Ing Tong mendadak melayang turun Oe Ipoh itu akan murid dari si Ching Leong Tusi Piau Tau wajahnya sukar untuk dilukiskan dan dengan tajam ia melototi Pou Xiao Ling sambil bertertak. Kau tidak usah berlagak jago. Kau tidak usah berlagak jago. Sambiehi berkata mendadak dia putar badan dan mengirim satu pukulan ke arah Lim Teo. Lim Teo bentaknya keras, asalkan aku bisa melampiaskan kemangkelan hatiku maka urusan bakal beres sudah, kau terimalah pukulanku ini. Li Xiaowie serta si gadis cantik pengengon kambing sama sekali tidak menduga dia bisa melancarkan serangan secara tiba-tiba, di dalam keadaan terperanjat mereka berdua buru-buru mendorongkan sepasang telapaknya untuk memunahkan datangnya serangan tersebut. Siapa sangka ilmu pukulan yang digunakan Oe Ipoh pada waktu itu adalah ilmu pukulan Sian Hang Cian dari Heng San Pei. Walaupun angin pukulannya menyambar dari depan tetapi kekuatan serangannya memutar dari belakang tubuh. Baru saja sepasang telapak Li Xiaowie serta si gadis cantik pengengon kambing dilancarkan ke depan, terdengarlah Lim Teo mendengus berat tubuhnya terjengkang maju satu langkah ke depan. Walaupun begitu Seng Pemuda tidak sampai memuntahkan darah segar, jelas Oe Ipoh sudah turun tangan ringan terhadap dirinya. Oe Ipoh yang melihat serangannya berhasil mencapai pada sasarannya dengan amat kelembira. Ia tertawa tergelak, kemudian meloncat ke tengah udara sambil serunya. Liam Teo, untuk ini hari urusan di antara kita aku permisi sampai di sini dulu. Tubuhnya yang ada di tengah udara berjumpalitan beberapa kali kemudian laksana sambaran kilat meluncur ke arah Pou Siam Ling. Pou Siam Ling ketika melihat Oe Ipoh memiliki gaya gerakan yang begitu indah buru-buru melintangkan cambuk perkutiannya ke atas kepala untuk menantikan datangnya serangan dari pihak musuh. Hanya di dalam sekejap saja seluruh ruangan sudah dipenuhi dengan bayangan Oe Ipoh seorang diri yang menyambar kian kemari, sedang jagoan lainnya pada berdiri melongolonggero di sisi kalangan. Sebaliknya li si Yawie serta si gadis cantik pengangon kambing dengan cemas membimbing bangun tubuh Nim Teo. Kau sudah terluka. Bagaimana dengan keadaan lukamu tanya kedua gadis itu dengan hampir berbareng. Air muka Nim Teo pada saat itu amat pucat sedang keadaannya rada payah kepalanya terasa amat pening sedang dadanya mual, untung saja tenaga dalam yang dimilikinya sudah mencapai pada taraf kesempurnaannya. Setelah mengatur pernafasan beberapa saat lamanya perasaan itu berhasil ditekan keluar dari dalam tubuhnya. Ah ah ah, tidak mengapa sahutnya kemudian sambil tertawa ketika mendengar pertanyaan dari dua orang gadis itu. Oe Ipoh tidak akan bertindak kejam. Kemungkinan pula ia bukan hanya sekali saja mendatangi perkampungan Mamosan Cung kita ini.